selamat menikmati hari-hari yang libur ya seperti nanti di akhir-akhir menjelang hari raya itu akan banyak ekspedisi akan banyak toko-toko yang libur jadi otomatis akan berpengaruh di pengiriman dan ketepatan dalam pemrosesan juga di luar Ramadan pun juga ada event-event bulanan seperti di Tokopedia, Lazada, Shopee itu biasanya eventnya di tanggal misalnya kalau Januari ya satu-satu baik-baiklah itu ya 22, Maret 33, April 44, Mei habis April, Mei ya habis April, Mei 55 dan event-event itu pasti semuanya akan mengalami keterlambatan itu sudah pasti meskipun di tempat kita pemrosesannya sudah cepat tapi belum tentu yang terjadi di bagian pengiriman belum lagi di bagian kurir dan lain-lain jadi ketika teman-teman order pastikan tepat waktu maksudnya ketika teman-teman order di event-event tertentu itu yang notabene faktanya di event-event tanggalan perbulan itu akan ada gratis ongir dan diskon-diskon yang murah jadi ongirnya ada yang gratis ada yang diskon 20% sampai 5% otomatis transaksi yang di toko kami atau di toko lain-lain begitu pura di kurir-kurir juga akan menambah akan menumpuk sehingga proses akan menjadi lama supaya teman-teman tahu fakta di lapangan bukannya kita tidak bisa memproses cepat bukannya kita tidak mau mengirim bukannya kita tidak mau mengabari sudah diproses atau belum tapi semua ada waktunya dan kalau di hari raya ya kita kan ini sudah di bulan buasa berarti akan ada hari raya tentunya di bagian ekspedisi dan pengiriman juga akan ada masa cuti, masa libur itu juga akan mempengaruhi keterlambatan proses pengiriman yang tidak sesuai dengan jadwal dan jangan khawatir nanti pas kelebaran akan banyak tumpukan-tumpukan antrian-antrian di ekspedisi di kurir dan di tempat kita dan itu memang sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun yang lalu belum lagi nanti ketika pada mudik jalanan seperti itu nah cuma itu kita cuma mau berbagi wawasan fakta di lapangan kita berusaha semaksimal mungkin melayani secepat mungkin supaya teman-teman tidak kecewa sudah pesan, tidak ada proses kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi pada akhirnya lapangan yang berbicara sekian dari kami semoga bermanfaat Assalamualaikum